Refi Andre pengedar sabu ditangkap polisi di rumahnya di Padang Selatan, Sumatera Barat, Minggu Sore. Refi ditangkap petugas saat baru habis mengambil sabu dari kota Pekanbaru, Riau. Pelaku yang telah lama masuk daftar pencarian orang akhirnya ditangkap setelah adanya laporan warga. Dalam penggeledahan di rumah pelaku, petugas menemukan 17 paket sedang sabu dan 3 paket besar sabu. Guna pengembangan, pelaku berserta barang bukti dibawa ke Malporesta, Padang. 9 remaja di Sorong, Papua Barat diamankan polisi saat sedang pesta ganja. Dua di antaranya masih bersetatus pelajar. Dari lokasi penangkapan, polisi amankan 14 paket ganja. Dan dua linting ganja yang siap pakai serta kertas untuk melinting ganja. Sementara polisi masih mengejar bandar yang memasok ganja tersebut. Suyatno warga desa Johorjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dihikus polisi karena membacong ustad bernama Zainuri dan menantunya Agus. Pelaku yang datang tiba-tiba ke rumah korban langsung menyerang kedua korban. Polisi masih mendalami motif pelaku menyerang ulama NU tersebut. Pusai diserang, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara pelaku sempat diamuk warga sebelum diserahkan ke petugas. Jasad perempuan tanpa identitas ditemukan di semak-semak areal rukam perumahan Cibinong, Geria Aset, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kondisi korban dalam keadaan tangan terikat dan kepala tertutup kantong plastik. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh seorang pemuluk. Tip identifikasi Polres Bogor langsung olah TKP. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah sakit keramajan di Jakarta untuk dioptopsi. Pasangan suami istri asal Jember, Jawa Timur, Taufiki Daitulo dan Eliza Epirigayani ditemukan warga dalam kondisi tidak bernyawa di dalam mobil di tepi jalur Pantura, Kecamatan Waru Reja, Kabupaten Tenggal, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi saat arus lalu ditetap sedang macet. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengolah TKP. Hasil pemeriksaan sementara diduga Pak Sutri ini meninggal akibat keracunan gas CO2 yang keluar dari gas pembuangan mobil. Jenazah keduanya dibawa ke rumah sakit untuk dioptopsi. Tiputan melaporkan untuk NET.